Intro Pemirsa kita beli informasi berikutnya Store Gramedia yang ke-119 meresmikan gedai pertamanya di Cilacap yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto 49 CD pada Sabtu 29 Juni kemarin dengan total luas 166 meter persegi gedai media Cilacap menyediakan 2.204 koleksi buku dan berbagai pilihan non-book seperti stationery yang jumlahnya mencapai 2.614 item Rangkaian acara opening Gramedia Cilacap diawali dengan penampilan bernyanyi dari adik-adik harmoni musik dilanjutkan dengan musikalisasi puisi dari komunitas taman baca Cilacap yaitu mengkaci pustaka Di acara ini, Gramedia melibatkan kawan-kawan dari forum Taman Baca Masyarakat Cilacap untuk turut, memberiakan acara dan selain itu, Gramedia juga memberikan sumbangan buku pada forum TBM Cilacap untuk tetap aktif menyebarkan semangat dikunci bagi masyarakat Cilacap Opening Gramedia Cilacap diresmikan oleh Bapak Budi Wibowo selaku General Manager Finance & Accounting dan Ibu Yola Putriyani selaku General Manager Marketing serta dihadiri oleh Bapak Suprianto SHMSI selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Cilacap Dalam rangka opening Gramedia Cilacap dari tanggal 29 Juni sampai 7 Juli akan ada promo-promo menarik bagi para pengunjung Yang pertama adanya diskon dan separuh harga lebih untuk flash di Toshiba 16GB Sony Gear 3 Airphone Tas The First Fordable dan Tas Eversec Fordable Promo ini berlaku pada 29 Juni di jam tertentu dengan ketentuan 1 orang hanya 1 kali transaksi Pada tanggal 1-7 Juli Gramedia memberikan kejutan hadiah langsung dengan membagikan voucher 100 ribu rupiah untuk berlaku seluruh produk kepada 100 pelanggan yang beruntung berbelanja di jam tertentu Tidak hanya itu pengunjung juga bisa mendapatkan hadiah langsung berupa flash disk, speaker, mouse, merchandise, buku maupun printer dengan berbelanja minimal 250 ribu rupiah di tanggal 29 Juni sampai 7 Juli 2019 Untuk produk buku terbitan Gramedia selama periode 29 Juni sampai 7 Juli terdapat diskon 30% yang berlaku khusus untuk member MyValue dan new member MyValue dan akan ditambah diskon 10% lagi untuk pengunjung yang membawa brosur opening Gramedia Cilacap Ya, terima kasih kepada teman-teman media sudah menyebabkan diri datang Gramedia Cilacap ini merupakan Gramedia ke-118 secara nasional di seluruh Indonesia Kenapa kami hadir di Cilacap? Karena Gramedia memiliki komitmen untuk selalu mencerdaskan masyarakat Indonesia salah satunya dengan menyediakan buku-buku bacaan permutu yang bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan juga harapan kami minat baca di Indonesia bisa tunggu dan kami berkomitmen untuk menjangkau berusaha menjangkau seluruh wilayah Indonesia ya, jadi enggak hanya Pongka Besar, Tingkat Provinsi tetapi kami berusaha untuk hadir sampai tingkat kabupatnya Tentu atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap kami men-support dan sekalus pemikung atas kehadiran Gramedia di Cilacap dan ini tentu akan mendukung semakin meningkatnya masyarakat untuk kembar membaca kita ketahui bahwa tingkat literasi membaca di Indonesia itu masih sangat, sangat minim masih kira-kira sesuai dengan survei itu masih 0,05 artinya satu buku itu di perebutkan oleh 12 orang nah tentu dengan kehadiran perpustakaan kehadiran Gramedia kita harapkan ini bisa menjadi daya ungkit bagi masyarakat Kabupaten Cilacap yang semula berbasis kepada informasi media sosial yang ada di beberapa media yang tentu adalah tingkat kabupatnya seringkali kita pertanyakan maka sebenarnya dalam mereka mencerdasarkan kehidupan bangsa kita tidak cukup hanya sekedar membaca dalam kuansa di media sosial tetapi kita perlu mengeksplor, mengeksplor betul secara fisik jadi sangat berbeda ketika kita membaca di media sosial dengan membaca di fisik itu daya lekatnya tentu akan semakin kuat ketika kita membaca dengan konsep new identity, Gramedia kembali hadir untuk memperkaya ide serta kreativitas masyarakat di Cilacap Gramedia berharap dapat berperan aktif dalam mencerahkan kehidupan masyarakat jadi, tunggu apa lagi? datang dan temukan inspirasi baru bersama Gramedia Cilacap berdiri pada tahun 1970, PT Gramedia Asri Media atau Toko Gramedia adalah salah satu strategic business unit atau SBU kelompok kompas Gramedia yang bergerak di bisnis retail dengan produk utama, buku, dan alat-alat tulis hal ini berkaitan dengan misi untuk ikut berperan dalam usaha mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui penyebaran informasi dan pengetahuan hingga tahun 2018, Gramedia telah memiliki status 18 store yang tersebar di seluruh Indonesia dalam perkembangannya, PT Gramedia Asri Media melakukan pengembangan usaha seperti ekspor dan distribusi buku pengadaan stasioneri produk multimedia fancy CD alat musik dan olahraga serta penerbitan dengan privat label seperti Gramedia Kids Timitin C Eversight dan Millers dari Cilacap tim Liputan Banyuas TV melaporkan tertentu di luar